Halo guys, kembali bersama saya, Petrus Jagup. Video kali ini akan membahas mengenai bagaimana cara menciptakan pasif income dengan segera. Nah, teman-teman, menurut kamu seberapa penting sih penghasilan dalam hidup kamu? Ya udah pasti sangat penting kan? Karena apa? Semua orang lulus kuliah pastinya kerja atau usaha dengan tujuan apa sih? Untuk dapati yang namanya penghasilan. Supaya kita bisa membiayai hidup. Nah, tapi pernah nggak kita bayangin apa yang terjadi kalau seseorang itu nggak bisa bekerja lagi? Dan gimana caranya memastikan penghasilan itu tetap ada? Apapun yang terjadi. Nah, penghasilan seseorang itu biasanya digunakan untuk bayar apa aja sih? Kebutuhan, cicilan, investasi, perlindungan, dan sebagainya. Berarti penghasilan itu merupakan sesuatu yang sangat penting, guys. Nah, yang perlu kalian tahu itu detail mengenai penghasilan dan termasuk kategori mana. Sumber penghasilan yang sahabat-sahabat semua dapatkan sekarang. Maka itu kita mau bahas nih. Sebenarnya sumber penghasilan itu terbagi jadi tiga jenis. Pernah tahu nggak sih kalian? Yang pertama, super active income. Yaitu kalau seseorang itu terus-menerus aktif bekerja untuk dapetin income. Jadi kalau teman-teman melihat orang yang udah tua banget tapi masih bekerja, itu berarti super active income. Contohnya, di Singapura kita sering lihat ya. Di Singapura itu kita sering lihat orang yang udah usianya pensiun tapi tetap nyapu di jalan atau nyapu di food court. Nah, itu super active income. Atau mungkin contoh nih, dokter atau notaris. Yang harus dapetin income itu dengan cara aktif bekerja. Dengan cara praktek atau memberikan jasa. Nah, kategori ini ya profesional atau karyawan bisa termasuk. Karena dia super active income. Jadi harus terus-menerus aktif bekerja. Yang kedua itu active income. Kategori ini tidak memerlukan keterlibatan 100% penuh dari seseorang. Jadi artinya tugas itu bisa di delegasikan ke orang lain tapi tugas penting dan vital tetap dipegang orang ini. Jadi, contohnya pemilik UKM atau pengusaha atau mungkin yang skala kecil dan menengah. Jadi yang punya usaha mungkin punya warung atau punya warnet. Nah, itu mungkin termasuk di kategori active income. Yang ketiga, passive income. Nah, ini yang seru nih teman-teman. Penghasilan itu tetap masuk walaupun kita tidak bekerja. Jadi ada sistem yang bekerja. Jadi seseorang itu tetap dapat penghasilan meskipun dia nggak melakukan pekerjanya secara aktif. Contohnya, punya properti yang disewain atau dikontrakin. Lalu punya paper aset yang seperti misalnya saham atau unit link atau dan lainnya. Lalu bisnis yang sudah punya sistem yang baik sehingga bisa berjalan dengan sendirinya. Nah, ini keren teman-teman. Bisnis yang ada sistem. Jadi mereka punya passive income. Sekarang kita review diri kita sendiri termasuk yang mana nih? Yang kita nih. Apakah kita seorang karyawan yang aktif bekerja? Atau kita punya usaha yang bisa kita delegasikan? Atau kita bahkan punya passive income? Yang walaupun kita nggak bekerja pun tetap masuk penghasilan itu. Nah, saya mau share sedikit teman-teman passive income ini. Saya ikut yang namanya Fuse Pro. Tulisannya F-U-S-E ya. Fuse Pro. Fuse Pro ini aplikasi broker insurance teman-teman. Dan dia punya sistem. Punya sistem jaringan. Jadi saya di situ bisa merekrut teman-teman saya. Atau mungkin orang-orang yang tidak saya kenal. Nanti saya bagikan deh linknya di deskripsi. Dengan merekrut teman-teman. Dengan merekrut orang-orang. Itu saya mendapatkan passive income. Yaitu saat jaringan saya berproduksi. Jadi saya mau cerita pada saat Desember kemarin. Saya lagi iseng-iseng ngecek aplikasi view saya. Ternyata di sana ada. Saya menerima penghasilan sekitar 200 ribuan. Ternyata dari jaringan saya. Saya menerima penghasilan tersebut. Ini artinya passive income teman-teman. Saya tidak melakukan pekerjaan. Tapi saya menerima penghasilan. Dari sistem yang sudah bekerja. Jadi teman-teman sebisa mungkin kita pindah. Mulai dari super aktif ke active income. Pindah ke active income. Teman-teman review lagi. Masuk di penghasilan yang mana. Kalau kita masih di kategori 1 dan 2. Itu berarti kita belum memiliki passive income. Apalagi kalau kita berusia masih sangat muda. Biasanya masih proses. Proses mencari dan membangun. Membangun aset dengan harapan. Suatu hari bisa punya passive income. Kalau teman-teman tanya sama teman-teman yang seumuran kalian. Yang kantoran. Biasanya mereka bilang. Oh saya mau kumpulin duit dulu. Supaya bisa punya uang cukup untuk berbisnis. Sorry. Bisa punya uang cukup untuk berbisnis. Biasanya mereka begitu ya. Tapi sebenarnya bisnis itu. Tidak perlu modal yang terlalu besar. Cuma perlu keberanian yang besar. Nah oke. Kita masuk ke tahap berikutnya. Bagaimana menciptakan passive income dengan segera. Nah seorang dokter itu profesi yang punya income-nya besar. Tapi lebih rawan. Ketimbang karyawan. Kenapa? Karena kalau karyawan itu sakit dan tidak bekerja tetap dapat gaji. Tapi kalau seorang dokter. Dia tidak praktek. Maka tidak ada income yang masuk. Jadi income dokter itu dikategorikan super active income. Nah kalau income kalian sangat penting. Menurut kalian perlu gak sih income itu dilindungi? Nah. Kalau kita kehilangan income. Bagaimana kita harus membayar semua kebutuhan hidup kita. Cicilan, tagihan, dan sebagainya. Sedangkan sekedar informasi ada 5 resiko yang bisa mengakibatkan kehilangan income. Baik itu sementara maupun permanen. Apa saja ini teman-teman. Sakit kritis. Kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. Ada yang bisa kita hindari. Ada yang tidak bisa kita hindari. Tapi ini semua kita tidak pernah tahu. Kapan terjadi. Dan ini semua bisa mengakibatkan kehilangan income. Sementara maupun permanen. Nah teman-teman harus tahu ada 2 cara buat kita punya passive income. Pertama adalah membangun. Membangun passive income itu. Yaitu dengan cara apa? Membeli aset. Yang tadi property. Membeli saham. Membeli property untuk disewakan. Tapi cara ini butuh modal yang besar. Dan waktu yang cukup lama. Untuk bangun passive income seperti ini. Kecuali kita memang sudah punya uangnya. Lalu yang cara kedua adalah create. Menciptakan. Yaitu dengan cara membeli produk asuransi. Jadi ketika terjadi resiko. Misalnya sakit kritis. Atau cacat atau meninggal. Maka passive income ini akan tersedia secara instan. Simple dan mudah. Tanpa perlu kita harus memerlukan waktu yang lama. Mungkin kita tidak perlu asuransi. Tapi kita perlu passive income. Di saat super active income kita berhenti. Karena resiko yang tadi saya sebutkan. Karena kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Ya teman-teman ya. Karena apapun yang terjadi. Penghasilan kita. Ada ataupun tidak. Biaya itu harus tetap berjalan teman-teman. Apalagi kalau kita sudah punya keluarga. Sudah punya pasangan. Atau anak. Nah berapa passive income yang perlu kita punya. Untuk memproteksi penghasilan kita. Hal ini tergantung. Kita harus hitung-hitung. Seberapa besar biaya. Biaya hidup kita. Dan ya pastinya semakin tinggi biaya hidup. Semakin tinggi pula. Proteksi yang kita perlukan. Misalnya nih kita hitung-hitungan yuk. Misalnya kita punya biaya untuk sewa rumah 5 juta per bulan. Lalu kita kepingin punya passive income. Dari asuransi. Nah hitung-hitungannya adalah. Kita perlu uang 1,2 miliar. Uang pertanggungan. Supaya uang ini bisa kita depositokan. Dengan asumsi. Bunga deposito itu. Per bulannya mencapai 5 juta per bulan. Gitu teman-teman cara hitungnya. Jadi asuransi ini sebenarnya adalah alat paling mudah. Dan paling cepat. Dan paling sederhana. Untuk menciptakan passive income secara instan. Supaya dapat menggantikan super active income kita pada saat kita butuhkan. Nah setelah kita tahu. Cara menciptakan passive income. Apakah keluarga kalian sudah terlindungi dengan asuransi. Sudah cukup belum perlindungannya. Apakah sudah sesuai hitung-hitungannya. Nah teman-teman bisa berdiskusi dengan saya. Silahkan hubungi saya di 0856-7810321. Konsultasinya gratis teman-teman. Beli tidak beli tetap thank you. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Petrus Jakob. Stay smart. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton